BKD Cajur tinggal di hitungan bulan Sejumlah kandidat sudah mulai mendapatkan ke anggota Dari kelekaran, 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 dari akademisi, pemusahaan, sampai dengan kekuatan Kita akan bedah apa sebutnya alas kandidat Selamat malam, seperti yang saya sudah bilang tadi Kita akan diskusi, akan membidah ke visi-misi para bakal calon yang mendaftar Mabidi berada Janjur dulu Hari ini saya sudah dengan bersama Pak Hadi Sudrisno Yang sudah mendaftar ke salah satu partai Pak Hadi, gimana kabarnya? Baik-baiklah, luar biasa Pak Hadi, maafkan gue lainnya Gak apa-apa, terima kasih atas waktunya juga Selamat Sekarang kesibukan apa? Saya sebetulnya di luaran itu, selain saya mengurus sekolah ya Memang ada beberapa kegiatan yang saya lakukan Saya itu adalah salah satu direktur di PT Malalu Hotel Management Yang mengelola hotel dan yang bertugas Yang mengelola hotel di manitimannya Lalu saya juga adalah ketua umum Dewan Pimpinan Pusat, Asosiasi SMK Pariwisata di seluruh Indonesia Dari Aceh sampai Papua Dari Aceh sampai Papua? Ya, ada 3.800an SMK Pariwisata di seluruh Indonesia Dan syukur Alhamdulillah Itu saya diberikan amanah sejak tahun 2016 Sampai saat ini Dan saya sudah berkeliling ke 26 provinsi Ya, sebagai arah sumber Di unang sebagai arah sumber Berbicara, memberikan motivasi Baik kepada kepala sekolahnya, SMKnya, guru-gurunya Termasuk pada siswanya Itu tugas saya, amanah saya, selaku ketua umum asosiasi Itu kesibukan hari ini? Eee, kesibukan lain saya Adalah sebagai ketua yayasan Pendidikan PHT Jandil Yang mengelola sebuah sekolah SMK Dan SMK Pariwisata pertama Berhobatlah di Kabupaten Jandil setelah 2003 Pertama? Pertama lahir itu 2003 Tapi ini kan aneh Ini anehnya kenapa nih? Dengan kesibukan yang segitu banyak Kok tiba-tiba tertarik gitu? Masih memikirkan gitu Masih memikirkan Yang mendaftar gitu Apa sih itu? Begini ya Saya itu punya prinsip begini Hidup kita ini adalah sangat singkat gitu Dan cepat Kita jangan pernah lah Menunggu tanpa arti Oke Nah Saya ingin memberikan arti gitu kan Khususnya kepada tangan kelahiran saya Saya lahir besar di Cianjur Sekolah di Cianjur, SD, SMP, SMA Di Cianjur gitu kan Saatnya saya kembali ke Cianjur Memberikan kontribusi Dari ilmu, pengalaman, pengetahuan saya Yang sudah saya dapatkan Tahun gitu kan di luar sana Saatnya mungkin saya untuk berbakti di Cianjur Ada beberapa hal yang bisa Saya lakukan secara pribadi Untuk memajukan Cianjur Ya Karena bagaimanapun juga Kan ada istilah Bapak Tuhan mengatakan Setinggi-tinggi bahwa mau terbangkan Akan balik lagi Balik lagi Nah mungkin saatnya saya balik lagi di Cianjur Saatnya Saat ini Ya Walaupun memang sekarang ini Saya sudah Setiap 2003 Sudah Istilahnya apa ya Ada yang saya lakukan Untuk kabupaten Cianjur Dengan mendirikan sebuah sekolah ya Dulu pernah juga di partai politik Oh saya Saya sejak tahun 2002 Saya Terjadi politik Sejak demokrat dari Cianjur Saya sudah Menjadi salah satu Pendiri di kabupaten Cianjur Ya Sejak 2002 Ya Menjadi pengurus Menjadi caleg Gitu kan Walaupun profesional saya Tetap saya lakukan Ya Sejak saya lulus kuliah dari NHI Bandung Saya terus di dunia profesional Ya Alhamdulillah Saya ini adalah salah satu Aksesor kompetensi Yang bersertifikat level 8 Yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi Untuk sudut Indonesia Salah satunya adalah saya Ya Jadi saya Alhamdulillah sudah berkeliling ke 26 profesi Yang dari ini Salah satu juga saya adalah Sertifikasi Teman-teman GM Hotel Manager Hotel Siswa-siswa SMK Nah Dari sisi profesional Ya Ya Nah terus Di sisi lain Memang Saya ini adalah Darah politiknya ada Kebetulan Ayah saya itu Alhamdulillah Mungkin pada saat itu adalah Salah satu tokoh Di Kabupaten Cianjur Riau pernah menjadi Angkota DPRD Kabupaten Cianjur Kalau dulu kan Kalau dari tentara Ayah saya adalah Purnabirawan Tentara Purnabirawan Tentara Salah satu pimpinan polka Dan masuk menjadi hewan Tahun 1992 Jadi darah politiknya ada Darah politiknya ada Jadi Ya walaupun saya hidup di profesional Sejak tahun 1993 Sampai saat ini Tapi darah politik saya ada Dan mungkin saatnya saat inilah Sekarang di pilgada ini Saya kembali di ke Cianjur Terjun ke Cianjur Menderita mempaktikan Dan mengambil sebuah kesempatan Agar saya Hidup saya ini Bisa beraktif untuk warga Cianjur Oke Kesibukan banyak Terus Darah politik Kenapa sampai ini Apa Memutuskan untuk Maju di pilkada Dan taruh ke depokan Ya Pilkada itu Teruskan aja ya Awal mula Wah berpikir banyak Itu tentang semua pilkada Saat ini Di Indonesia Pilkada itu Itu istilahnya dalam taruh Ya Cost politiknya sangat tinggi Persaingannya sangat aja Kenapa saya ke demokrat Karena saya memang kader pada demokrat Saya daftar ke demokrat Dari tahun berapa? Saya dari sejak awal demokrat Siapa tanda di Cianjur Itu berkutu Terus biar Di tahun Dari tahun Dari tahun Dari tahun Dari tahun Dari tahun Dari tahun 4 kursi, 2009 Alhamdulillah menjadi 14 kursi, 2014 kita 10 kursi, dan 2019 kemarin kita 5 kursi. Selama rentang waktu itu nggak nyalon lagi Satri? Nyalon saya, saya nyalon, waktu 2004, setiap 2004, tetapi memang kalau 2004 kan nomor urut, saya waktu itu nomor urut berapa ya? Mak kalau nggak salah. Jadi, itu adalah sebuah pengalaman yang sangat-sangat berarti. Nah kembali lagi kepada Bilkada. Bilkada perusahaan yang mungkin saatnya, sekali lagi saatnya saya kembali ke janjur, dan ini adalah sebuah momen, Bilkada 5 tahun sekali, ini betul-betul terus, harus-harus menjadi sebuah kastar rakyat ini. Dan saya, masalah jadi atau tidak jadi, itu adalah urusan takdir, tapi ada sebuah istilah, takdir itu harus dijemput. Harus dijemput, dan saya ini dalam menangkap ujimut takdir saya. Sekali lagi, tujuan buliah saya, saya nyalon ini terus-terusan lagi. Nah, kita harus antisipasi, karena bagaimana juga revolusi-rusi 4.0 sudah tidak bisa lagi tolak. Kita tidak bisa mengeluh, kita tidak bisa, ah ini buat apa sih? Nggak bisa, dunia sudah berubah. Jadi, gaya-gaya lama saat ini sudah harus dipindahkan. Negara lain sudah menulis juga revolusi 5.0. Jadi, 4.0 sudah juga masih belum selesai. Nah, artinya, artinya bahwa janjurnya harus berubah. Momen Bilkada ini adalah kesempatan untuk 5 tahun ke depan janjur bisa berubah. Makanya kenapa visi saya untuk Bilkada ini adalah janjur nyaman dan hebat di tahun 2020. Kenapa di tahun 2020? Di sana akan terjadi bonus demografi. Artinya, akan terjadi lulusan-lulusan. Yang dimana lulusannya banyak tapi pekerjaannya sedikit. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Bonus demografi sudah diantisipasi. Yang sudah disampaikan oleh pemerintah, bahwa kita harus hati-hati. Jangan sampai ini menjadi negatif, tapi benar-benar harus positif. Cianjur bagaimana? Nah, kita, siapapun juga Bupati yang menghadir dulu nanti, mohon untuk ingat bonus demografi kelebih tahun 2024. Itu akan terjadi di Cianjur juga. Dan kita harus bisa mengantisipasi. Oke. Setiap kandidat, setiap local calon, itu kan punya yang dijual. Betul, betul. Pak Adi, apa yang dijual? Saya itu terus orang saja. 5 tahun berdepan adalah masa, masa kalau misalnya saya ditakdirkan, terpilih menjadi Bupati atau Wakil. Adalah masa untuk membuat Cianjur benar-benar hebat. Kita akan fokus, kita akan fokus. Contoh misalnya, Kenapa si Jepang bisa maju? Padahal dia sudah dihancurkan oleh Bung Noshima dan Nagasaki. Ada politika huyuh dari seorang kaisar, memperhatikan yang ditanya pertama apa? Guru ada berapa? Kenapa Malaysia, Singapura itu bisa maju? Karena mereka fokus di dunia pendidikan. Fokus kepada guru-guru. Kenapa Amerika, Inggris, Eropa, kebanyakan negara-negara maju? Mereka bisa maju? Karena memang dunia pendidikan. Cianjur pun juga harus bisa seperti itu. Dan saya, Pak Berikan Diri Amanah, menjadi Bupati dan Bupati, saya akan fokus kepada pengembangan SDM melalui dunia pendidikan. Kita punya salah satu prioritas dari 9 skala prioritas yang kita buat yang saya ajukan dan saya tawarkan kepada masyarakat. Bahwa wajib belajar di Cianjur itu harus 12 tahun. Harus lulusan SLTA. Cianjur saat ini baru 6,7. Baru 6,7. Wajib belajarnya baru... Itu data PPS. Real itu. Artinya apa? Warga Cianjur itu baru lulus SDM masuk SMP 2 bulan. 6,7. Baru berupa pulang masuk SMP belum lulus kelas 1. Sudah keluar. Artinya wajib belajar 12 tahun itu belum tercapai. Masih jauh itu. Target saya di tahun 2024 wajib belajar 12 tahun harus bisa tercipta. yang terwujud di Kabupaten Cianjur. Karena apa? SDM Cianjur terserah harus kompeten. Bagaimanapun juga kita harus mau ada politika will dari pimpinan daerah untuk pengembangan SDM-nya ini. Memang selama ini, kalau Pak Dwi kan? Ya. Belum mengarah ke sana? Belum. Belum. Apakah di rencana... apa? Yang kaman-kaman punya pimpinan daerah kita ini? Ada. Untuk wajib belajar. Sekarang aja. Kita masih 6 tahun. Mohon maaf 6,2 ya. 6. 2 bulan SMP. Kita punya salah satu action plan. Misi kita adalah 1 SLPA dan kita akan lebih fokus ke SMP. 1 SLPA dan 1 SMP. 1 SLPA dan 1 SMP. 1 SLPA dan 1 SMP. Kendala yang ada di Kabupaten Cian, di luar dan masyarakat. ingin bersekolah itu, mereka nggak mampu. Karena memang ada jarak dari tempat rumahnya ke sekolah. Nah, ada sebuah konsep yang akan kita kembangkan. Nanti, adalah apa? Sekolah yang mendekatkan diri kepada warga. Makanya, kita harus menciptakan 1 SLPA di 1 desa. Ada beberapa pertanyaan. Saya udah share nih. Pemilih sembilan skala prioritas saya ini kepada warga. Saya akan jual tuh. Program-program yang... Saya tawarkan itu kepada warga. Dan banyak respon yang positif. Walaupun ada pertanyaan yang kritis dan saya apresiasi itu, Pak, dananya dari mana? Dananya dari mana? Selalu itu menjadi alasan klasik. Dananya dari mana untuk membangun sekolah? Sekali lagi, itu harus political build. SLT sekarang menjadi wawanan provinsi. Menjadi wawanan provinsi. Kita akan memberdayakan para pengusaha, pihak ketiga, yang ada di Kabupaten Cianjur untuk mengelola sebuah dana CSR-nya itu. Daripada sekarang berang-burang-burang. Gak tentu arah gitu kan. Dana CSR apa sih yang dirasakan oleh warga secara langsung? Tapi... Kenapa? Fokus pendidikan kan banyak hal lain. Ada ekonomi. Ada... Kesehatan. Betul. Kenapa fokus pendidikan? Saya bukan berarti bahwa bidang-bidang lain tidak. Tidak menjadi... Penting ya. Tetapi... 5 tahun ke depan, kita harus berani fokus dalam pengembangan SDM. Memang ini adalah sebuah proses banyak. Karena akan dirasakan. Tidak seperti kita makan cabe yang langsung terasa pedasnya. Tapi akan terasa 3-4 tahun yang akan datang. Jadi ada bisa berubah. Kalau SDM kita kompeten kan? Nah, dia kan seorang akademis. Dia kan punya sekolah. Berapa banyak sebetulnya lulusan-lulusan kita yang... Kalau banyak lulusan-lulusan SMK kita. Yang itu terselak di dunia kerja sesuai dengan skill mereka. Dan begini ya. Era revolusi industri 4.0 ini. Terserah ada banyak sekali pengambilan lahir. Dari revolusi industri 1, dengan lahirnya 2, ke 2 listrik, ke 3 komputer, dan sekarang ke 4. Semuanya akibat dari setiap revolusi di sini, pengambilan lahir. Masuk revolusi industri 4.0. Lihat sekarang. Bapak kan sering dulu, keluar masuk tol, naik mobil kan? Dulu kan biasanya pakai kartu. Masuk pakai kartu, bayar pakai orang yang kerja. Sekarang udah, orang tuh berapa ribuan? Ribuan pegawai, jalan tol, menganggut. Semuanya tergantikan oleh itu. Nah begitupun juga, di SMK sekarang, yang paling bertahan, yang akan bertahan sekarang, menghadapi ini, satu adalah hospitality. Bidang hospitality ini bagaimanapun juga, tidak akan tergantikan 100% oleh teknologi. Kedua, adalah kesehatan. Tidak akan pernah tergantikan. Seorang perawat, seorang dokter, tidak akan pernah tergantikan. Yang ketiga adalah IT. Nah, kompetensi 3 ini, yang memang tidak akan tawarkan. Memang ada bidang-bidang yang lain, bukan? Seperti pertandingan, business management. Tetapi, dalam hal menghadapi revolusi sifat yang kosong ini, tiga bidang ini, yang akan paling bertahan. Karena apa? Ia tidak akan pernah tergantikan 100% oleh teknologi. Kita akan mengembangkan ini. Dan sumbernya ini pendidikan. Sungurnya pendidikan. Dan SMK adalah sebuah jawaban. Dari pendidikan, dampaknya ke ekonomi, termasuk ke yang lain-lain. Betul. Akan-akan. Dan kita akan mendorong seperti ini. Kita akan mendorong, bahwa warga masyarakat di SES tersebut, kita akan melihat potensi lokalnya seperti apa. Kalau misalnya di daerah tersebut, oh ini, ternyata pertandingan. Kita akan mendirikan SMK pertandingan. Kita akan mendorong warga masyarakat, para pemudanya, sekolah pertandingan, dan kembali ke desa. Ke desanya masing-masing. Kembangkanlah desanya. Kalau misalnya ini potensinya adalah, seperti di Jadu Selatan, ke pariwisataan, kita akan kembangkan. SMK pariwisata. Begitu lulus, dia tidak perlu bekerja keluar, tapi kembali ke desanya, dan kembangkanlah. Karena banyak potensi-potensi yang bisa kita gali. Tapi, syaratnya, SDM-nya harus kompeten. Gitu. Dan, makanya kenapa? Salah satu program dari sembilan prioritas. Saya akan mewujudkan, satu SLPA, di satu desa, dengan kompetensi tambahan, bahwa bahasa Inggris, kita akan menjadikan bahasa Inggris menjadi bahasa kedua, di dunia pendidikan. Itu selain, selain bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dan bahasa Sunda sebagai bahasa Inggris. Tetap. Tapi bahasa Inggris, kita mau gak mau, kita harus, Mas Nadim, Mas Menteri, mengatakan, ada empat bahasa, yang harus dikuasai. Empat bahasa internasional. Satu bahasa Inggris. Kedua adalah, Madri. Ketiga adalah bahasa Arab. Dan ketempat adalah, kalau gak salah, Jepang atau Spanyol. Ada empat. Kiri salah satu itu. Jadi daripada Meli itu, lebih baik bahasa Inggris dululah. Karena apa? Sekarang pakai lagi. Dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah. Dan pimpinan siapapun juga, yang menjadi bupati-bupati, wakil-bupati kompetensi, yang berbeda akan datang, terus-terusan ada penggembangannya sendiri. Itu kan tadi, Cianjur ya Pak? Iya. Tapi ada satu lagi, Cianjur nyaman. Cianjur nyaman ini apa? Aku memang kurang nyaman. Cianjur sekarang itu gimana? Gini ya. Kita ini ada lima. Nyaman beribadah. Nyaman berwisata. Nyaman bekerja. Nyaman berinvestasi. Kita harus buka. Jadi, kita dorong, bahwa warga masyarakat, baik yang dari Cianjur, maupun orang-orang Cianjur, yang akan berlimitasi, kita harus merasa nyaman dulu. Karena, pernah merasa nyaman, dia akan, akan-akan merasa memiliki. Oh, Cianjur itu adalah saya. Sehingga dia akan, akan memberikan kontribusi dalam perubatan dengan Kabupaten Cianjur. Nah, kenapa dia kerennya nyaman? Karena saya orang parwisata, Pak. Ya. kita ingin memberikan suatu kenyamanan ini. Sehingga, setelah orang nyaman, merasa aman, merasa bahagia, gitu kan, akhirnya apa? Oh iya, ini adalah rumah 2 saya. Dan Cianjur akan menjadi itu. Cianjur hebat sudah jelas. Ya. Nyaman juga sudah jelas. Ya. Ya. Kemarin sudah ikut, sudah daftar ke demokrati. Terus ikut juga fit of competence. Ya. Jadi kompetensi. Betul. Yakin gak mau menurut saya? Ya, begini ya. Saya terus serang aja. Kalau berbicara tentang kompetensi, dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Saya bukan sombong, Pak. Tapi itu di ucapkan oleh calon yang lain juga. Tapi ini mempunyai kuat, Pak. Betul. Ada, Pak. Ada makan. Makan-makan-makan. Justru saya yang memberikan apresiasi, membaharkan saya waktu itu. Yang memberikan pujian terhadap visi dan misi yang kita sampaikan presentasi adalah siapa? Pak Doktor Suranto, selangkah calon Bupati Kabupaten Jaya. Beliau mengatakan, karena kebetulan Pak Suranto itu terakhir, memberikan presentasi visi-visinya sampai menyatakan seperti ini. Kalau dibandingkan dengan yang lain, saya mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Hadir, terbaik. Saya mengapresiasi dari seorang calon Bupati memberikan pujian terhadap calon yang lainnya. Itu sangat-sangat apa ya? Sangat... elegan. Sangat-sangat elegan. Dan itu untuk para suatu kompilmen buat saya. Dan ini menjadi tantangan juga. Bahwa saya harus bisa memujukkan apa yang saya sampaikan. Ya, bahkan pujian, atau mungkin tanda-tanda mau di... Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Karena biasanya kalau pujian, ada suatu merekensi itu kan juga. Saya itu terusaha dengan beliau ini, saya sudah terdekatan secara personal juga. Emosional juga. Emosional juga terbangun. Malah saya sudah menyampaikan begini ya. Mudah-mudahan Allah menakdirkan saya berjudul dengan beliau. Apabila saya berjudul dengan Pak Dr. Suranto, pasangan, nama pasangannya sudah saya... Apa jadi? Jadi apa bang? Sahabat. Sahabat. Suranto, hadih hebat. Itu baru kepikiran sudah bertemuan atau sebelum? Sudah bertemuan. Sudah bertemuan. Sudah bertemuan. Tepat yang siap itu. Kata sahabat ini kan kata-kata yang apa ya? Tidak terlalu frontal. Karena sahabat itu kata-kata yang hangat. Hangat gitu kan. Dan jahatnya harus dibangun seperti itu. Suranto, hadih hebat. Kita wujudkan. Dan kita yakin. Sekarang tinggal menunggu apa nih? Sekarang ini kita masih menunggu proses. Karena bagaimanapun juga dalam politik itu, Satu jam juga itu bisa berubah. Tetapi proses ini tulisannya saja. Saya akan lalui dan saya akan ikuti. Malah di beberapa pembicaraan kita pernah menyampaikan diri. Cobalah. Bagaimanapun juga kita harus memberikan pendidikan politik kepada warga masyarakat Kabupaten Jaya. Warga masyarakat Kabupaten Jaya harus bisa cerdas dan semakin cerdas dalam memilih para pemimpinnya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara memberikan pendidikan politik ini? Proses pilkada ini, walaupun nanti, karena secara konstitusional kan yang bisa mendaftar adalah partai politik. Ya, gabungan partai politik atau independen. Kita ingin memberikan satu-satu-satu trigger gitu kan. Jadi kita sama-sama memberikan pendidikan politik kepada warga dalam hal proses. Melahirkan seorang pengimpin. Pasangan pengimpin itu kan Bupati Rauke Bupati. Walaupun nanti pada akhirnya kita ini tidak terpilih. Ya, bukan-bukan takdirnya. Tapi proses itu kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Satu, bisa. Kita menyampaikan visi-visi. Apa yang akan kita lakukan? Kita kerjakan proger-progeran seperti apa, sehingga masyarakat tahu. Yang kedua. Saya ingat nih, waktu daftar itu kan, Bapak pernah ngomong, Kalau cross-check ya, itu. Memusulkan ada debat nih. Betul. Debat antara, Bapak calon. Betul. Apakah ini salah satunya? Itu salah satunya. Itu adalah salah satu pendidikan politik yang kita berikan kepada warga masyarakat. Sehingga warga masyarakat juga akan tahu. Akhirnya, warga masyarakat tidak akan melihat partai politik siapa ini. Siapa yang mengusungnya? Tetapi, Siapa yang diusung? Calonnya seperti apa? Calon bupati dan wakil bupati yang akan mengimping kita warga si anjo dibatuh ke depan. Seperti bagaimana. Jadi, Warga masyarakat harus berikan itu. Jadi, tidak, misalnya tidak memilih kucing dalam karung gitu kan. Tapi betul-betul pemimpin ini lahir dari sebuah proses yang sangat-sangat konstitusional, yang sangat elegan juga, dan bisa memberikan suatu pendidikan politik kepada warga masyarakat. Jadi, di Musilin nggak waktu itu? Kita mengusungkan itu. Ke partai? Ke partai politik. Ke partai demokrat ya. Kepada demokrat dan juga saya berbicara dengan beberapa bakal calon juga sama-sama. Malah kemarin 2-3 hari yang lalu, kita bertemu dengan kucing sebuah ramah calon. Kita menyampaikan. Kita sebetulnya apresiasi. Tentang apa ya rencana ini gitu kan. Kita sampekan kucing sama-sama lah. Walaupun misalnya, mohon maaf. Calon yang lain seperti Dr. Cacet, Tang Toha, Saya sendiri, Tang Wawa. Pada akhirnya, belum menjadi rejeki, menjadi calon gitu kan. Dan belum terpilih. Tapi kita sudah memberikan sesuatu. Sembahan sih. Sembahan sih. Sembahan sih. Dan orang akan membaca. Oh, inilah sebetulnya itu kan. Sebuah proses politik yang memang harus mereka ikuti. Kita bisa belajar dari sebuah negara besar Amerika. Amerika itu kan ada 2 partai. Partai Demokrat dan Partai Republik. Tapi proses untuk menjadi seorang cawar presiden dan kepresiden melalui sebuah proses konvensif. Dan itu bisa kita lakukan. Kita adhok itu. Bahwa kecian juri itu kan. Seperti sekarang misalnya. Karena kan kita koalisi nih, partai-partainya, kita konvensikan calon-calon, ada beberapa calon yang ada, nanti akan terpilih dan akan muncul seorang pemimpin, seorang calon yang betul-betul kompeten, kreatif, yang bisa memberikan sumbasi pemikirannya, wawasannya, untuk pembangunan kabupaten sihat. Karena kalau nggak seperti itu, si Adil akan sangat seperti ini. Jadi, kalaupun tadi usul debat tadi tidak terwujud, atau mungkin tidak ditolak, ditolak, ditambulkan, kalau saya sih nggak ada masalah, itu sasa saja, usulnya bisa ditolak, bisa diterima, tetapi intinya penilaian akan diserahkan kepada warga besar. Karena tidak ada yang salah dari sebuah debat publik itu, apalagi ini, sebuah debat yang diikuti oleh para calon-calon bupati, atau wakil bupati yang akan memimpin kabupaten sihat, kita harus dan wajib, menurut saya, memberikan sebuah pendidikan politik. Dan salah satu pendidikan politik yang bisa kita berikan adalah debat publik, debat para calon, sehingga warga masyarakat di kabupaten sihat ini bisa melihat wawasannya seperti apa, kompetensinya seperti apa, kepedulian seperti apa, programnya seperti apa, apakah mimpi-mimpinya itu adalah mimpi yang bisa dipilih juga, atau hanya mimpi-mimpi sebuah tawaran-tawaran kosong kepada warga masyarakat, masyarakat sendiri akan menilai. Tapi saya yakin, apalagi Partai Demokrat dengan partai yang saya daftar di sana, insya Allah akan dapat menerima usulan debat publik ini yang dilakukan di antara para bakal calon. Saya yakin. Saya yakin. Karena Demokrat itu nasionalist religius, pembinaan kita juga adalah Pak SBI, memberikan suatu pembelajaran politik kepada seluruh warga, dan insya Allah itu akan turun ke Kabupaten Cianyul, walau dari pecah Marta Demokrat, dan insya Allah akan bisa menyarankan anaknya. Nah, ini. Masya misalnya, teman-teman. Harapan di Pilkada ini. Harapan di Pilkada ini? Semoga Pilkada ini bisa melahirkan pimpinan, yang mempunyai program, visi dan misinya jelas untuk warga Kabupaten Cianyul, sehingga Cianyul bisa nyaman dan hebat, dan mudah-mudahan, ini adalah takdir saya untuk menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Cianyul. Untuk berada di antara. Tapi itu optimis ya. Saya optimis. Saya sangat-sangat opon. Apabila saya melihat dengan para bakal calon, insya Allah, saya punya keyakinan. Tinggal saya baik. Visi saya jelas terukur. Visi saya pun juga jelas terukur. Dan bisa kita wujudkan. Dan saya yakin bahwa tinggal takdir aja. Dan saat ini adalah saya menyebut takdir. Dari kompetensi yang saya lakukan, pengalaman, peryumbuhan, insya Allah bisa memberikan sesuatu untuk Kabupaten Cianyul. Terima kasih Pak Andi. Saya sudah bisa diterima yang baik. Terus mengkali ke pemikiran Pak Andi. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi. Bisa ketemu lagi. Mengkali hal-hal yang lain. Tidak hanya makin emang politik saja. Betul, betul, betul. Oke, sama Tirek. Cukup kali ini, sekian ini. Kita tidak bisa cantil mencari pemimpin. Kita tersedia nonton dengan Pak Andi. Mau ngulasak, menjadi timan kali. Apa aja penyediaan penyediaan. Nanti kita ketemu lagi di episode Jalan 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 Jalan. Assalamualaikum. Selamat menikmati